Selamat pagi Bapak Ibu Saudara serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Bertemu kembali dalam Renungan Satu Hati Sapaan Tuhan Tiap Pagi Bacaan yang melandasi Renungan Pagi hari ini diambil dari Kitab Bilangan 20 ayat 12 Dan akan dibacakan oleh Vino Murid Sekolah Minggu GKJ Condong Jator Silahkan Mas Vino Bacaan diambil dari Bilangan 20 ayat 12 Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun Karena Kamu Tidak Percaya Kepadaku Dan Tidak Menghormati Kekudusanku Di Depan Mata Orang Israel Itulah Sebabnya Kamu Tidak Akan Membawa Jemaah Ini Masuk Ke Negeri Yang Akanku Berikan Kepada Mereka Terima Kasih Mas Vino Bapak Ibu Saudara serta anak-anak sekalian Tema pada Renungan Pagi hari ini adalah Jika Tuhan Berkata Tidak Biasanya orang senang mendengar kata ya daripada tidak Tuhan Berkata Tidak Kepada Musa Sebagai Pemimpin Yang Menuntun Umat Israel Keluar Mesir Sampai Padang Kuru Namun Ketika Langkahnya Tinggal Sejengka Lagi Mengantar Umat Memasuki Tanah Kanaan Musa Tidak Diperkenankan Tuhan Untuk Memasuki Tanah Perjanjian Marakah Musa? Kecewakah Musa? Tidak Memang Jejak Langkah Kaki Musa Hanya Sampai Di Situ Yosualah Yang Nanti Akan Meneruskan Tongkat Estafet Ke Pemimpinannya Memasuki Tanah Perjanjian Tuhan Juga Berkata Tidak Kepada Daud Yang Dengan Kerinduan Besar Ingin Mewujudkan Mimpinya Membangun Rumah Tuhan Tetapi Bukan Daud Yang Bisa Mewujudkan Bait Allah Melainkan Anaknya Salomo Kecewakah Daud? Tidak Dalam Kehidupan Kita Sehari-Hari Seringkali Kita Memohon Pertolongan Tuhan Melalui Doa Tetapi Apakah Jawaban Tuhan? Seringkali Doa Kita Dikabulkan Tetapi Seringkali Juga Doa Kita Tidak Dikabulkan Bapak Ibu Saudara Serta Anak-Anak Sekalian Dalam Hidupan Dalam Hidup Kita Seringkali Kita Lepas Kontrol Tidak Terkendali Lagi Dengan Berbagai Keinginan-Keinginan Kita Yang Kadang Malah Menyerumuskan Kita Pada Kesombongan Keserakahan Dan Berbagai Hal Yang Malah Mencelakakan Diri Kita Dan Sesama Kita Nah Jawaban Tidak Dari Tuhan Atas Doa-Doa Kita Ini Kadangkala Berfungsi Sebagai Penyeimbang Menjadi Rem Yang Mampu Mengurangi Kecepatan Dan Menghentikan Kita Dari Bahaya Agar Kita Menjadi Mawas Diri Karena Tuhan Pasti Mempunyai Rencana Dan Tujuan Yang Lain Melalui Diri Kita Ada Cerita Dari Negeri Cina Tentang Seorang Pemikul Tempayan Tempayan Itu Seperti Kentong Dari Tanah Liat Ada Orang Yang Tiap Hari Kerjanya Memikul Dua Tempayan Pergi Ke Atas Gunung Mencari Air Bersih Dan Mengantar Air Itu Di Rumah Bangsawan Di Lembah Itulah Pekerjaannya Setiap Hari Mengangkut Dan Memikul Tempayan Tapi Satu Tempayan Itu Retak Ketika Mengisi Air Naik Dan Turun Ke Lembah Air Di Dalam Tempayan Yang Retak Selalu Berkurang Bisa Hampir Separuhnya Tempayan Yang Retak Itu Menyesakan Air Seperempat Dan Tempayan Itu Merasa Sedih Dan Tidak Berguna Tuhannya Tidak Pernah Memperbaiki Tempayan Itu Sampai Suatu Saat Ketika Perjalanan Pulang Tempayan Yang Retak Itu Tiba-Tiba Terpesona Dengan Pemandangan Yang Indah Ada Bunga 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 Yang Bagus Sekali Di Tiap Jalan Dia Kaget Kok Ada Banyak Tanaman Menghiasi Sepanjang Jalan Itu Kapan Tumbuhnya Tanaman Ini Kok Saya Baru Lihat Lalu Pemilik Tempayan Itu Berkata Kepadanya Aku Membiarkan Kamu Retak Dan Tidak Memperbaiki Karena Alasan Ini Setiap Kali Kita Berjalan Melewati Lembah Tepian Jalan Yang Kau Lewati Menerima Tetesan-Tetesan Air Dari Dirimu Karena Kau Retak Tetesan-Tetesan Air Itu Terus Menetes Dan Menyirami Sepanjang Jalan Menabur Benih Tanaman Karena Tetesan Air Dari Dirimu Sekarang Kau Harus Tahu Bahwa Semua Ini Berasal Dari Tetesan Dari Tempayanmu Yang Retak Itu Kau Memang Retak Kau Biarkan Kau Tetap Retak Supaya Aku Mencapai Tujuan Yang Lain Melalui Hidupmu Dari Cerita Tadi Kita Belajar Bahwa Meskipun Doa Dan Keinginan Kita Tidak Dikabulkan Tetapi Tuhan Punya Rencana Maksud Dan Tujuan Yang Lebih Mulia Melalui Hidup Kita Tempayan Retak Itu Tidak Diberbaiki Oleh Pemiliknya Karena Air Yang Menetes Bisa Menyerami Tanaman Di Sepanjang Jalan Bapak Ibu Saudara Serta Anak-Anak Sekalian Dengan Berkata Tidak Tuhan Ingin Membentuk Karakter Manusia Yang Penuh Kesabaran Kerendahan Hati Kesetiaan Dan Ketekunan Belajar Dari Musa Dan Daud Barilah Kita Menerima Segala Rencana Tuhan Agar Kita Menjadi Pribadi Yang Penuh Anugerah Bagi Kita Dan Sesama Amin Bagi Kita Menerima Bagi Kita Menerima Bagi Kita Menersama Bagi Governor Bagi Dari Terima kasih.